Dari pantauan JTV di Pasar Baru Kota Probolinggo, pada Rabu pagi, kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditi, terutama cabai rawit, daging ayam broiler, hingga telur ayam. Berbagai faktor mempengaruhi harga sejumlah komoditi ini, mulai menjelang hari raya Idulat Ha, hingga masih tingginya curah hujan di beberapa daerah. Untuk harga cabai rawit misalnya, saat ini sudah menembus 100 ribu rupiah per kilogramnya. Kenaikan ini sudah terjadi sejak hampir sepekan, sebelumnya di kisaran 30 sampai 40 ribu rupiah. Di Jawa Timur, khususnya di Probolinggo, masih dilanda musim hujan, dan kondisi ini membuat petani gagal panen dan membuat stok menipis. Jikapun ada, tidak sebagus saat musim kemarau. Saat ini cabai tua dicampur dengan cabai muda, sebagian bahkan banyak yang mulai membusuk. Kondisi stok sendiri gimana? Aman kalau berkurang? Stoknya ada berapa banyak kalau mahal. Uang yang lain itu tidak ada, bayar lombok itu. Orang yang beli itu 2 ribu, saya beli setengah on yang mendingan. Bro, kondisinya bagus atau campuran? Campur, kalau lombok mahal itu mati sama pedagang dicampur. Ini lambat banyak. Lombok murah sampai super, tapi campur ini. Lonjangan harga juga terjadi pada daging ayam broiler per kilogramnya mencapai 40 ribu rupiah. Untuk stok masih aman sampai hari raya idulata nanti. Nainya harga kalau yang 40 baru sekarang. Kemarin masih 38. Faktornya karena apa sih, Bu? Ya saya kurang-kurangnya. Tapi kalau stoknya sendiri gimana? Banyak atau gimana? Kalau stoknya ada. Yang memang malah. Apa mungkin menghadapi... Idulata mungkin. Dengan mahalnya harga daging ayam ini apa masih banyak membeli? Atau mengurangi jumlah? Mengurangi. Iya. Karena orang-orang mau beli itu. Kalau mahal nggak mau, kalau rumah tangga. Tapi harapannya, Ibu? Ya harapannya ya kalau bisa diturunkan. Telur ayam juga mengalami kenaikan kisaran 28 ribu rupiah per kilogramnya. Kenakan ini sudah terjadi pasca lembaran Idul Fitri kemarin. Pedagang berharap pemerintah segera menstabilkan harga komuniti yang terus melambung. Diprediksi pada hari raya kurban nanti lonjakan harga masih terjadi. Aritwale VJTV Aritwale VJTV